Intro Banyak orang yang selalu memulai harinya dengan meminum secangkir kopi Sebab kopi dipercaya bisa menaikkan hormon dopamin dalam tubuh Sehingga mampu meningkatkan produktivitas Jika Anda termasuk di dalamnya patutlah mencoba sajian kopi di Jember ini Tak jauh dari alun-alun Jember terdapat sebuah kedai kopi keliling yang lumayan menarik perhatian Kedai itu di konsep ala street bar cafe Turki Lokasinya berdekatan dengan Grapari dan SD Al-Baitul Amin Sang pemilik kedai jiwo, Raimon Tanjung menjual kopi ala Turki dengan harga murah dan bersahabat Raimon mengaku sudah lama menggeluti dunia perkopian Nusantara Sebelum akhirnya memilih memperkenalkan kopi robusta lokal daerah Di tengah gemburan kopi susu kekinian Dan pria yang akrab di sapa Bang Raimon itu justru mengusung metode kuno ala negeri Turki Usmani Dengan peralatan sederhana dan otentik, tangan cekatan Bang Raimon mampu menghasilkan cita rasa kopi yang ciamik Penyajian kopi Turki ini tergolong autentik Menggunakan pasir kuarsa sebagai medium penghantar panas Jadi ibrik atau alat seduh kopi tidak bersentuhan secara langsung Dengan api sehingga lebih higienis Meskipun metode penyeduhan bukan asli Indonesia Bang Raimon mengaku belajar secara otodidak Sudah banyak percobaan yang dilakukan selama berbulan-bulan lamanya Ia menyesuaikan dengan selera masyarakat Jember Agar kopi Turki dapat diterima semua kalangan Jenis kopi yang digunakan di strip bar cafe ini merupakan kopi lokal Jember Yaitu kopi robusta Raung dan kopi robusta Argo Puro Cara penyajiannya memang sedikit rumit Namun kita rasa dan aroma yang dihasilkan mampu memikat siapapun Bubuk kopi dan gula dimasukkan bersamaan ke dalam ibrik dengan gula dan air Panas selalu diaduk secara merata Kemudian ibrik yang telah terisi kopi, gula, dan air panas Diputar ke atas pasir kuarsa yang dipanaskan menggunakan wajan secara berulang Hingga cairan kopi naik dan berbusa Kemudian seduhan kopi dituangkan sesuai porsi ke dalam gelas saji Metode ala Turki ini sejatinya merupakan metode kuno yang ditemukan pada abad 19 Selain karena unik, pemilihan metode ini tidak meninggalkan kesan kumuh pada alat seduh kopi Tak perlu risau, meski terlihat eksklusif kopi di kedai Ciwo ini dibanderol dengan harga Mulai dari Rp10.000 saja Selain itu, bagi pengunjung yang kurang suka dengan rasa kopi yang kuat Bisa memesan kopi susu hanya dengan Rp15.000 saja Namun perlu dicatat, karena konsepnya mirip kopi keliling Strip Bar Cafe by Kedai Ciwo ini beroperasi pada hari tertentu Yakni hari Minggu sampai Kamis sejak pukul 6 pagi sampai 10 Lokasinya sama, kecuali hari Minggu bergeser ke bawah pohon palem Tepat di depan kantor SD Al-Baitul Amin, karena ada Carefree Day Kopi Turki ini sebenarnya hanya metode lama Yang dikenalin itu di era Turki, sekitar abad ke-13, abad ke-14 Nah, kita coba ini sebenarnya sudah teknologi yang hilang Saya coba meremake ini untuk meng-create dengan sesuatu yang baru Biar agak kekinian Bahwa biar kekinian ini Memang kualitas kopi, agaya Turki ini Lebih kerasa untuk kita rasa kopi Dan memang kopi Turki ini sebenarnya teknologi yang hilang Teknologi yang hilang, yang kita coba kemas ulang Khususnya di Jember Kita mulai dengan produk kopi Jember Asli kopi Jember Kita pakai kopi Robusta Jember Kita pakai ada, Robustanya itu dua varian Ada yang dari lereng Rauh, ada yang dari lereng Argo Puro Nah, biasanya kalau yang sekarang ini kita pakai pas di lereng Argo Puro Nah, biasanya per satu bulan atau per dua bulan nanti baru kita ganti Kita pakai yang lereng Raung Supaya untuk memperkenalkan Ini kopi Raung, ini kopi Argo Puro Memang kopi yang di Jember ini nggak kalah sama kopi-kopi yang lain Tinggal bagaimana kita ngemas supaya anak muda lebih tertarik untuk menikmati kopi Kemas itu juga menggunakan pasir ya, gimana itu? Nah, metode penggunaan pasir ini Pasir ini kan hanya media pengantar panas Media pengantar panas Supaya api itu tidak bersinggungan langsung sama ibrick Karena kalau dia bersinggungan langsung sama ibrick Itu yang pertama, kerusakannya lebih cepat Yang pertama, kerusakannya lebih cepat Habis itu tampilannya juga nanti ada hitam-hitam jadi kurang menarik Dan itu orang pasti bakalan lihat Oh ini kotor Ini kotor, kurang bersih Ya bisa juga nanti kalau udah sampai bilang Oh ini tidak higienis Kan kopinya jadi nggak laku Padahal yang mau kita kenalin Ini sebenarnya metode yang kuno Tapi ini juga bisa dinikmati dengan cara yang mudah dan murah Mas, satu cupnya yang bila-bila berapa ini? Untuk satu cup yang kopi hitam Kita kasih harga Rp10.000 Tapi kalau yang kopi susu Itu Rp15.000 Bukannya setiap hari apa dan sampai jam berapa? Kalau yang street bar Ini kita buka dari hari Senin Sampai hari Kamis Kalau hari Minggu itu ada CFD Cuma lokasinya bukan di sini Kita agak bergeser Di bawah pohon palem di belakang sana Itu ada areal parkir Kita bukanya di situ Itu khusus hari CFD Bang, metode pasir ini apa ada efek khusus ke cita rasa kopi Bang? Efek cita rasa khusus? Nambah cita rasa apa Bang? Kalau pakai pasir gini, metode yang begini Bang? Cita rasa kopi itu dia lebih keluar Dan dia rasanya lebih bold Jadi rasanya dia lebih bold Karena dia proses blooming itu berkali-kali Jadi akhirnya ekstraksi kopi itu maksimal Untuk dikeluarkan sama si bubuk kopi Karena panas yang maksimal Habis itu krema yang dihasilin sama kopi juga maksimal Jadi di situ perbedaan cita rasanya dengan kopi-kopi yang lain Sementara Jarod salah satu pelanggan mengaku sering mampir di kedai ini Sebab kopi di kedai ini memiliki cita rasa dan aroma khas Terlebih metode sedunya tak umum Ini kenapa ngopi di sini Pak? Waduh Mas, gini Mas Saya ya Mulai lama sama kenal Mas Ramon Ya tetap ngopi soalnya kopi lain daripada yang lain dah Mas Mantap sini itu Mas kopinya Mas Apa yang membedakan? Rasa Mas Itu rasa kopinya seperti apa kalau di sini? Ya istilahnya gini Mas Saya ngopi di mana-mana ya Rasanya gitu tapi ini rasanya lain Cara mengolah juga beda gitu loh Mas Memang istilahnya kalau Mas Ramon ini kan kopinya Enggak langsung anu Langsung ditaruh di anu langsung Mas Di apa ya Istilahnya pakai pasir terus langsung dipanasi gitu loh Mas Kalau biasanya kan pakai kopi kan air anget Kalau di gelas Jadi udah gelas ini enggak Mas Ramon Jadi merasuk itu loh mantap gitu loh Mas Jadi beda rasanya juga Satu ya unik Mas Memang sudah langganan sama Mas Ramon Sudah lama Mulai berapa tahun dah Tahun berapa itu Laporan Dwi Mega Tadatulia TV Jember Korosinya tinggi Korosinya tinggi Kalau dia kan memangiskan korosinya tinggi Tadatulia TV Jember Tadatulia TV Jember Tadatulia TV Jember Dibandatulia TV Jember Dibandatulia TV Jember 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 Terima kasih telah menonton